Intro Masih di Insert Pagi Pemirsa ini ada kabar dari Natasha Wilona Walaupun masih satu judul sinetron, walaupun ketemu setiap hari, walaupun ketemu lagi sama mantan Tapi katanya udah bisa move on, sudah mulai bisa melupakan Stefan William Walaupun ketemu tiap hari loh, nah mungkin ini harus ditanya nih tipsnya gimana Katanya sih dia juga yang membeberkan seperti apa sih tipe pria idamannya Nah bapak-bapak, mas-mas ada adik, silahkan merapat, siapa tau cocok, ibu juga siapa tau bisa jadi mantu Langsung kita lihat ini dia Natasha Wilona Pasca jalinan asmara Stefan William dan Natasha Wilona kandas di awal tahun lalu Hingga kini Natasha memang masih terlihat sendiri tanpa kekasih Bahkan hal ini berbanding terbalik dengan Stefan yang sudah lebih dulu memiliki pasangan Meski begitu wanita 17 tahun ini mengaku, sudah move on dari hubungannya yang pernah ia jalin selama 2 tahun lamanya dengan Stefan Dan tengah kembali menata hidupnya menjadi lebih baik lagi Ya bisa dilihat sendirilah Dari hati sih semuanya Ya intinya kalau aku pribadi tipe orang yang bukan terlalu pemikir Jadi enggak terlalu stres, dalau, bunuh diri kayaknya Enggak Untuk saat ini sih belum ada kepikiran gimana ya, karena bagi aku aku belum apa-apa lah Masih banyak yang harus dicapai, diraih Dan intinya posisi aku sekarang ini, aku udah mensyukuri Cuma menurut aku, aku harus lebih menggali lagi, lebih banyak lagi gitu Mama sih palingan, aku termasuk tipe orang yang jarang cerita ke orang lain Ke saudara pun juga agak jarang ya Ke temen apalagi Pendem sendiri yang bagi aku perlu aku catain Aku catain, kalau enggak yaudah aku lewatin gitu aja Dua tahun menjalin hubungan asmara Dan selalu bersama setiap saat hingga melakukan sebuah pekerjaan yang sama Tentu bukanlah hal yang mudah bagi Natasha untuk bisa bangkit dari kisah cintanya Namun wanita kelahiran 15 Desember ini Justru mengaku tak pernah mengalami trauma akan kegagalan cintanya Bahkan ia termasuk wanita yang cuek dan tak ingin memusingkan tentang masa lalunya Enggak ada istilah kayak gitu sih bagi aku dalam suatu pekerjaan, hubungan, persahabatan Kita tuh kayaknya enggak bisa ya kalau kita dikit-dikit trauma, dikit-dikit trauma Kalau enggak ya kita enggak akan bisa maju, kita akan stuck di tempat yang sama Maksud aku bagaimana ya? Yang penting kita cukup tahu dan kita tahu gimana cara buat menyikapi orang kayak gitu Selebihnya urusan balas-balas biar Tuhan aja deh Kayaknya bukan manusia tuh enggak bisa ngapa-ngapain juga Emang kita mau ngapain? Mau bacok-bacokan kan enggak mungkin juga Jadi yaudah kayak biarin aja dia ngakuin sesuatu nanti akan balik sendiri ke dia kok Tapi let it go aja sih Apa yang terjadi anggap aja itu Kalau hal yang baik jadi suatu pelajaran berharga Kalau hal yang buruk anggap aja jadi pengalaman buat kita jadi lebih baik Dan paling penting lagi adalah berdoa sih Dalam keadaan apapun Jangan pernah ngerasa bahwa hidup saya tuh cuma sendiri Enggak ada yang bisa bantuin saya Atau cuma malah bisa lari ke hal-hal negatif ya Tapi bawa berdoa Kalau bisa ya banyak ya menenangkan pikiran gitu Karena kan dengan kita banyak berdoa tuh kayak entah kenapa kita lebih tenang deh Meski sudah move on namun untuk bisa membuka hati Dan kembali memulai hubungan asmara dengan pria lain Rupanya bukan perkara yang mudah bagi Natasha Pasalnya ia mengaku merupakan tipe wanita yang tak mudah menjatuh cinta Dan harus melalui proses yang panjang untuk bisa menjalin hubungan asmara dengan orang baru Lantas tipe pria seperti apa yang menjadi idaman Natasha? Kan bisa dibilang aku Aku gak gampang deket pacaran deket pacaran deket pacaran putus Gak susah itu bukan tipe aku banget Aku tuh susah buat bener-bener deket sampai jadian itu susah Jadi ya emang Apa ya aku tuh orangnya pake proses semuanya Gak bisa yang kayak Ah gue gak bisa sendiri nih Gue harus baru-baru cari cowok Aku sih gak bisa tipe kayak gitu Aku tipe orang yang harus kenal bener-bener deket Tau Bener-bener tau banget Baru mungkin bisa lebih deket Lebih deket tuh gak tentu jadian Bisa dibilang gitu sih Aku orangnya agak-agak tidak terlalu mudah jatuh cinta ya Intinya ya yang baik lah Ada pasti kan ya semuanya minta yang gitu Yang bertanggung jawab sayang sama keluarga Itu aja sih kayaknya Waduh bro-bro di luar sana berat nih bro Ternyata Natasha Wilona itu tidak mudah jatuh cinta ya kan Tapi yang paling penting syaratnya adalah Bertanggung jawab dan sayang sama keluarga Ini kayaknya sudah siap sangat untuk melaju ke jenjang berikutnya mungkin ya Tapi kalau denger tadi katanya ada Ya kalau ini bacok-bacokan Jangan bacok-bacokan dong Mending cinta-cintaan aja Peluk-pelukan Sayang-sayangan Yang paling penting sudah bisa move on Itu tadi tipsnya dari Natasha Wilona Thank you Nah setelah ini pemirsa ada Olah Ramlan Yang cantik juga nih Katanya ingin punya anak lagi Wah sesaat lagi tetap inset lagi Sudah kabar dari usi suistiawati nih Yang lagi hamil Usia kandungannya 4 bulan Tapi katanya mendede bayinya waktu di USG Belum kelihatan nih jenis kelaminnya Apa mungkin masih ditutupin agak malu-malu ya kan Nah kira-kira gimana nih Karena belum ketahuan Persiapan perlengkapan bayinya gimana Langsung kita tanya usi suistiawati Kehamilan yang sedang dijalani usi suistiawati saat ini Sudah memasuki bulan keempat Kendati sudah beberapa kali melakukan USG Untuk mengetahui jenis kelamin calon buah hati Usi yang ditemui tim inset rambu kemarin mengaku Jika dirinya belum bisa mengetahui jenis kelamin calon anaknya Lantaran posisi masih tersembunyi Bagi usi dirinya memang tidak mau mempermasalahkan Apa jenis kelamin calon anaknya Laki-laki atau perempuan buat usi sama saja Asalkan semuanya sehat dan tak kurang satu apapun Masa hamilan sudah jalan 4 bulan Sehat Alhamdulillah Masa-masa mabok-maboknya sudah lewat Sekarang sudah lebih santai Sudah masuk trimester kedua kan Biasanya kehamilan itu sudah mulai Enak mau ngapa-ngapain banget Makan terus Makanya sudah 5 kilo ini naiknya Sudah 5 kilo Nggak tahu udah ntar sampai 9 bulan berapa Tapi biasanya sih memang aku naiknya banyak Itu di kamilan-kamilan awal Malah pas sudah maboknya hilang Aku kayak balas senda makan-makan Mulu Nanti kesananya sih mulai Mulai ngerem gitu Kemarin sih masih ngumpet Katanya masih nungging-nungging Mungkin bulan ini Kita periksa lagi insya Allah sih kelihatan Sebenarnya tapi apa aja sih Banyak yang nanya Oh pengennya cowok pengennya Kalau boleh milih Pengennya dapet cewek lagi Biar sekalian 4 cewek gitu Cuman kalau ramai Cuman memang kalau Allah ngasih rezekinya cowok pun juga nggak apa-apa Pengalaman baru lagi kan Dapet anak cowok Setelah melahirkan anak ketiga beberapa tahun lalu Usi mengaku tak akan memiliki anak lagi Namun kenyataan berkata lain Tuhan masih memberi kepercayaan kepada Usi Untuk hamil dan melahirkan lagi Dan Usi yang sudah terlanjur memberi semua pakaian bekas anak terakhirnya kepada orang lain Saat ini dengan terpaksa harus membeli lagi pakaian bayi untuk calon anaknya nanti Kemarin udah dikasih-kasihin semua Aku kita pikir Elia tuh kita nggak mau lagi Elia tuh mau udah anak bontot tadinya Cuman mungkin pas Elia makin besar Aku aja sih yang ngerasa Aduh Elia sekarang sekolah sampe jam 1 siang Belum les-lesnya Biasanya dia udah bisa aku bawa kemana-mana Tiap hari sekarang udah nggak bisa Aku butuh anak lagi Buat nemenin aku Karena memang buat aku tuh anak itu Apa ya Kalau mungkin orang tuh ngerasa kerempotan Dengan banyaknya anak-anak Kalau aku makin banyak anak tuh makalah bikin aku tuh pede aja gitu Balik gitu Jadi kalau kemana-mana ada anak tuh Ih kayaknya gue cantik banget ya gitu Bawa anak padahal mungkin orang rempong banget nih mama Anaknya banyak banget gitu Kendati sebentar lagi akan memiliki 4 orang anak Usi mengaku tetap akan mengurus semua anaknya bersama suami dan keluarga saja Usi memang tak pernah menggunakan jasa babysitter Dalam urusan merawat semua anaknya Aku nggak pakai babysitter Itu asisten aku Yang Mbak Cucu itu dia bukan babysitter Jadi dia tuh mbak biasa di rumah Asisten rumah tangga Terus aku ajarin buat Kayak gini-gini kan Pasti ada yang bawain tasnya dia Apa nggak mungkin aku bawain Tapi nggak ada tidur semua Mandi semua makan sama aku Dari dulu Dari zaman anak pertama Kalau anak pertama Anak kedua dulu kan mesti tinggal sama mama Jadi mama yang bantuin aku Kalau sekarang Mbak Cucu Tapi aku nambah anak Aku nggak pakai lagi Dia aja paling ntar Karena kan elnya makin besar juga Emang karena menurut aku ya Anak aku yang brojolin Ngapain pakai orang lain gitu Kalau mau ya keluarga Sama asisten aku aja Anak-anak juga deket Sama mama aku juga deket Jadi aku juga nggak mau terlalu bikin mereka manja gitu Apa-apa mbak Apa-apa mbak Nah seru juga ya Bener apa-apa mbak Apa-apa mbak Mendingan jangan Mungkin nanti diganti babysitternya cowok Apa-apa emas Apa-apa emas gitu Tapi ya inilah semua kan beda-beda Ada yang suka pakai babysitter Ada yang memang mengerjakan semuanya sendiri Itulah pilihan Tapi mudah-mudahan lancar yang paling penting Untuk kehamilannya Jenis kelamin nggak penting Laki-laki perempuan Sama saja katanya Tapi kalau perempuan kan katanya enak Udah ada turunan dari kakak-kakaknya Bajunya baru sampai kakaknya umur 8-10 tahun Minimal udah ada lah Sepatunya Bajunya apanya Ya kan Sekali lagi Lancar untuk kehamilannya Usi Oke